Pemirsa, Mantra Kerta akui kekalahan atas paslon nomor urus satu wayang Koster Chokoke Arte Ardana Sukawati dalam Pilgub Bali 2018. Paslon, Mantra Kerta ini juga mengucapkan selamat atas kemenangan Koster Aceh. Hal tersebut disampaikan Rai Mantra dalam keterangan pers di Dampingi Sudi Kerta dan Koalisi Rakyat Bali di rumah apresiasi Mantra Kerta. Ide Bagus Rai Dharma Wijai Mantra menjelaskan berdasarkan penghitungan real count, paslon Mantra Kerta meraih 42,44% suara. Dekademikian dirinya dan Sudi Kerta sepakat pasangan Mantra Kerta kalah dalam pertarungan Pilgub Bali 2018 dan mengucapkan selamat kepada paslon nomor urus satu. Rai Mantra menyatakan pihak yang menerima dengan sebaik-baiknya apapun hasil Pilgub karena paslon yang terpilih merupakan pilihan masyarakat. Rai Mantra juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni. Rai Mantra menerima dengan sebaik-baiknya pada waktu kemarin juga kami sudah menyampaikan bahwa apapun hasilnya kita harus bisa memberi yang terima dengan sebaikan-baiknya. Karena itu memang merupakan sebuah pilihan daripada masyarakat sejarah seluruh. Dan juga dari penghitungan real power yang kami dapatkan, dari pada tempatan ini kami terhitung 42,44 persen. Dan sehingga saya dengan Pak Sudi Kepel, kami juga berpakat tentang masalah ini. Dan tentunya kami juga harus mengucapkan selamat kepada pasangan nomor 1, Pak Koster, dan Pak Koster. Sementara Ketua Kulisi Rakyat Bali, Imade Mudarta menyampaikan, hasil final penghitungan rear count didasari formulir C1 oleh tim IT Mantra Kerta di 6.296 TPS. Koster Aceh meraih 57,56 persen atau 1.210.134 suara. Sedangkan Mantra Kerta meraih 42,44 persen atau 892.170 suara. Partisipasi masyarakat tercatat 71 persen. Partisipasi pergolong kecil ya, 28,8 persen ya. Itu berdasarkan hitungan tim IT daripada koneksi Rakyat Bali. Perlindungan suara pasangan talon nomor 1 itu berada di prosentase 57,56 persen. Pasangan talon mantra Kerta di prosentase 42,44 persen. Kalau hitungan rear suaranya, pasangan nomor 1 di angka 1.210.134. Pasangan talon nomor 2 di angka 892.170. Premantra pengharapan pemimpin Bali yang baru bisa membawa Bali ke arah yang lebih baik tanpa meninggalkan konsep Trieta Karada. Jokanika